Bagaimana tanggapan Bapak soal isu presiden boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDIP di mata masyarakat saat ini? Yang kita tahu, tanda kutip, selalu jadi bahan ejekan di sosial media. Bukankah itu sebuah sinyal penolakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seorang mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi pada wisata API, Saripa Asia S. Hussein Al-Qadri, melontarkan pertanyaan menohok kepada bakal calon presiden Ganjer Pernowong dari PDI Perjuangan terkait isu presiden boneka. Pernyataan tersebut disampaikan Saripa Asia S. Hussein Al-Qadri dalam acara yang bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pertanyaan menarik yang datang dari mahasiswa asal Pola Weli Mandar, Sulawesi Barat itu ditanggapi Ganjer dengan yaitu wacana presiden boneka. Bagaimana tanggapan Bapak soal isu presiden boneka dan bagaimana tanggapan Bapak tentang citra PDIP tanda kutip yang selalu mendapat ejekan di media sosial? Bukankah itu sinyal penolakan? Tanya Aisyah kepada Ganjer Pernowong. Ganjer mengatakan tidak ada istilah presiden boneka dari partai pengusungnya karena kepala negara hanya tunduk pada konstitusi katanya. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Tidak ada komanya. Ujar Ganjer menjawab pertanyaan mahasiswa berani tersebut. Mantan kebutur Jawa Tengah itu memastikan bahwa presiden tidak boleh diintervensi oleh kekuatan apapun selain konstitusi negara katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Asia. Kebetulan saya berasal dari tanah kelahiran Baharuddin Lopak yang disebutkan sama Bapak Ganjer tadi. Nah kamu dari mana? Sulawesi Barat? Dari Pambu Suang, Sulawesi Barat. Mamuju? Pambu Suang Pak. Kalau Mamuju itu provinsinya. Oke. Saya di Kabupaten, Pulau Wali Mandar. Pulau Mandar? Pulau Wali Mandar, iya. Adek, mahasiswa di Jogja? Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata API Yogyakarta. Oh. Silahkan adek. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan ini mungkin akan menyinggung atau bagaimana. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu presiden boneka? Dan bagaimana... Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDIP di mata masyarakat saat ini? Yang kita tahu, tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media. Bukankah itu sebuah sinyal penolakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Oke? Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah intervensi dari proksi negara lain? Ataukah dari kelompok? Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh. Terima kasih.